Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara pada Selasa 22 Oktober 2024. Di antara pejabat yang dilantik, selebriti Raffi Ahmad resmi menjabat sebagai utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Raffi tiba di Istana Kepresidenan Jakarta didampingi istrinya Nagita Slavina. Tak hanya berdua, Raffi juga ditemani ibundanya Amikanita serta mertuanya Rita Amalia. Sesampainya di Istana, keempatnya langsung memasuki ruang acara. Raffi Ahmad resmi dilantik sebagai utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Pengangkatan Raffi tertuang dalam keputusan Presiden No. 76 Garis Miring M tahun 2024 yang mengatur penunjukkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara, Raffi bersama pejabat lainnya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Selain Raffi Ahmad, Gus Miftah juga resmi diangkat sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Tujuh utusan lainnya yang dilantik antara lain, Zita Anjani Putri Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan sebagai utusan khusus Bidang Pariwisata, Muhammad Mardiono sebagai utusan khusus Bidang Ketahanan Pangan dan Setiawan Ikhlas sebagai utusan khusus Bidang Ekonomi dan Perembangkan. Ahmad Rida Sabana menjabat sebagai utusan khusus Bidang UMKM Ekonomi Kreatif dan Digital, sementara Marielle Kapangestu diangkat sebagai utusan khusus Bidang Perdagangan. Selain itu, musisi dan komposer Yofi Widianto dilantik sebagai staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif. Terima kasih telah menonton!